Di tengah gemuruh pengunjung yang memadati Masjidil Haram, satu peristiwa yang menggemparkan hati umat muslim di seluruh dunia. Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz Al Saud, yang dikenal dengan kepemimpinan bijaksana dan kepeduliannya terhadap umat Islam, terharu dan meneteskan air mata saat menyaksikan momen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang wanita muda bernama Putri Ariyani, yang memiliki suara merdu dan mendapatkan golden buzzer di ajan AGT 2023, meletakkannya di hadapan kabah yang suci untuk berdoa. Dengan lembut, Putri Ariyani memohon kepada Allah SWT dengan hati yang penuh ketulusan. Doanya mengalir melalui udara yang terik, mengiringi zikir dan suara langit-langit Masjidil Haram yang mencerminkan keheningan. Seiring dengan setiap ayat suci yang terlantun, tangisan dan rasa haru Raja Salman semakin mendalam. Namun, takdir memiliki rencana yang luar biasa. Ketika Putri Ariyani menyelesaikan melantunkan doa terakhirnya, cahaya putih yang mempesona muncul dari atas kabah. Cahaya tersebut menyebar ke seluruh masjid, menciptakan atmosfer yang memukau dan magis. Mata Raja Salman terbelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kabar tentang peristiwa ajaib ini menyebar dengan cepat melalui media sosial dan mencuri perhatian dunia. Para yang hadir di Masjidil Haram merasa terpukau oleh momen yang luar biasa ini, dan ribuan orang dari penjuru dunia terbang ke Arab Saudi untuk menyaksikannya dengan mata kepala jamaah mereka sendiri. Namun, keajaiban Putri Ariyani tak berhenti di sana. Suaranya yang merdu dan memiliki getaran spiritual saat melantunkan ayat suci Al-Quran menjadi peserta yang tak terlupakan di ajang kompetisi bakat terbesar di Amerika Serikat, America's Got Talent. Di hadapan juri ketat terkenal, Simon Cowell, Putri Ariyani berhasil mengeluarkan Golden Bazaar dengan penampilan yang memukau. Simon Cowell, yang terkenal dengan penilaian jujur dan kritisnya, merasakan keajaiban ketika suara emas Putri Ariyani menyentuh hatinya. Dia terpesona oleh keindahan dan keaslian suaranya yang merdu, yang membawa kedamaian dan keharuan kepada siapapun yang mendengarnya. Melalui lagu-lagu religi yang ia pilih, Putri Ariyani berhasil menghadirkan aura spiritual yang kuat dan meluluhkan hati siapapun yang mendengarkannya. Kemenangan Putri Ariyani menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia. Ia menjadi simbol keberhasilan dan kekuatan iman yang dapat mengatasi segala rintangan. Banyak yang mengagumi dan terinspirasi oleh dedikasinya terhadap agamanya, serta kesempurnaan suaranya yang menyejukkan jiwa. Putri Ariyani kemudian memanfaatkan kesempatan emas ini untuk memberikan contoh, semangat kepada penyandaan anak Tuna Netra.